Tim DVI Bidokes Rumah Sakit Bayangkara Makassar mengalami kesulitan dalam melakukan identifikasi terhadap tiga jenazah korban kapal marina yang tenggelam di perairan Teluk Boni. Pasalnya kondisi fisik dari keseluruhan jenazah dan data antemortem yang didapatkan dari pihak keluarga korban juga masih minim. Saat ini proses identifikasi telah berlangsung selama lebih dari 30 jam. Proses identifikasi terhadap tiga jenazah korban kapal tenggelam KM Marina baru 2B di Rumah Sakit Bayangkara Makassar masih berlangsung. Tim identifikasi yang berjumlah 12 dokter menemui beberapa kesulitan seperti kondisi fisik jenazah yang tidak lagi utuh. Selain itu kurangnya data antemortem yang didapatkan dari pihak keluarga korban juga menjadi kendala. Meski demikian tim identifikasi berjanji akan bekerja maksimal dan dalam waktu dekat berhasil mengidentifikasi jenazah. Hingga saat ini tujuh orang dari pihak keluarga korban telah memberikan data antemortem ke pihak Lidokes Bayangkara. Ya seperti biasanya kita tetap nanti kita lakukan cross check antara datanya antemortem dan juga temuan yang sekarang serta temuan dari Inavis. Jadi itu sebagai bahan atau jatah dasar kita untuk kita sampaikan pada kelaik rameh. Untuk kondisi daripada jenazah.